Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insight Chamber Berikut ini adalah Beku tematik kelas 6 Tema 1, subtema yang ketiga Ya Pembelajaran yang pertama Oke Kita langsung saja mulai Mendiskusikannya Taukah kamu Harimau Sumatra Orangutan dari Kalimantan Atau badak berculas satu Dari ujung gulon Hewan-hewan tersebut merupakan Jenis hewan Indonesia yang dilindungi Karena langka Langka artinya hampir punah Apa yang menyebabkan Hewan-hewan tersebut menjadi langka Ayo kita cari tahu Ini ada di Jawa Padahal Jawa padat sekali ya Biasanya badak berculas dua Kita punya berculas satu Harimau Sumatra Dan orangutan Perhatikan gambar berikut Jawablah pertanyaan di bawahnya Ini adalah rumah mereka ya Rumah orangutan seperti ini Sedangkan rumah kita seperti ini Beda jauh Ya Apa yang terjadi dengan hutan Tersebut apabila dijadikan perkotaan Ya Fungsi hutan akan hilang ya Hutan apabila dijadikan perkotaan Maka Banyak hewan akan kehilangan tempat tinggal Banyak Hewan akan kehilangan tempat tinggal Akan kehilangan tempat tinggal Ya karena Mereka tidak mungkin hidup di perkotaan seperti ini Atau ya Mereka tidak bisa hidup secara alami Ya mungkin saja hidup di bum binatang Tapi ya Bisa secara alami Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan Ya Mereka Ruang hidupnya Semakin sempit Jadi ruang hidupnya Jadi ruang hidupnya Semakin sempit Sempit Karena semakin banyak Semakin banyak Hutan yang Hutan Yang Dijadikan kota Atau perkebunan Kota Lahan pertanian Atau perkebunan Dimana hewan-hewan tersebut akan tinggal Jika hutan telah musnah Kita Tidak ada Mungkin di kebun binatang ya Tidak ada tempat Kecuali di kebun binatang Dan ini tidak alami Mereka akan menderita ya Di kebun binatang Dan ini tempat yang Tempat buatan yang Tidak alami Ya Buatan Yang Tidak alami Ya Dan tidak mungkin Bisa menampung Seluruh hewan Bisa Menampung Seluruh hewan Mungkin hanya hewan-hewan tertentu saja Ya Orang utannya mungkin bisa Ya Tapi mungkin disitu kan ada kadal Misalnya kadal yang hanya Disitu Terus mungkin ada burung-burung tertentu Mungkin ada serangga tertentu Ya Jadi tidak bisa semuanya Ya Karena Hewannya bukan hanya yang besar-besar Hewan kecil-kecil banyak sekali Ya Nah Dan itu Tidak mungkin Semuanya bisa kita Tangkarkan di kebun binatang Ya Oke Kemudian Bentar Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Jika seluruh pohon Dan semua hutan di bumi habis Ya Kita semua akan menderita Akan Rugi Atau menderita Karena Kehilangan paru-paru dunia Atau paru-paru bumi Ya Akan terjadi global warming Kalau seluruh pohon di bumi habis Akan Kita akan kehilangan sumber makanan Sumber makanan Ya Akan terjadi global warming Global warming Ya mungkin semua makhluk hidup akan ikut punah Semua makhluk hidup Akan Punah Termasuk kita Ya Bahaya sekali Diskusikan jawabamu dengan teman kelasmu Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan Bertambahnya jumlah penduduk dunia Dan semakin meningkatnya kepentingan manusia Menyebabkan hutan di dunia semakin terancam Kelestarianya Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga Kelestarian hutan Dan hewan di dalamnya Ya Bacalah tek berikut dengan Deliti Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia Indonesia merupakan negara kepulauan Yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan Setiap pulau Indonesia memiliki hewan yang unik Dan menjadi ciri khas pulau tersebut Komodo Di kepulauan Nusa Tenggara Timur Merupakan salah satu contoh hewan langka Yang dilindungi oleh dunia internasional Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu tujuh keajaiban dunia Pulau ini menjadi sebuah taman nasional Yang dikagumi oleh masyarakat dunia Karena hanya ada di Indonesia Ya Satu-satunya naga yang asli Mereka menyebutnya Dragon Ya Mereka menyebut Komodo dengan naga Naga yang benar-benar ada dan hidup Bukan legenda itu ya Komodo itu Taman nasional banyak terdapat di Indonesia Seperti taman nasional Tanjung Puting Di Kalimantan melindungi orang utang Ya Tujuan dibuatnya taman nasional Adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan Yang semakin berkurang jumlahnya Ya Taman nasional ini melindungi hewan sekaligus tumbuhan Ya karena kita juga memiliki banyak tumbuhan-tumbuhan endemik Yang hanya ada di Indonesia saja Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya Perburuan liar mengakibatkan hewan-hewan tersebut berada di ambang kemusnahan Mengapa hewan-hewan perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Karena apabila hewan-hewan tersebut punah Apabila hewan-hewan tersebut punah Tersebut punah Tidak akan pernah bisa muncul lagi Pernah Bisa Kita lihat lagi Banyak yang sudah punah Misalnya burung dodo Kita hanya bisa melihat tengkoraknya saja Burungnya dodo mana? Ya sudah punah Bagaimana lagi? Ya Harimau Jawa Dulu di Jawa juga ada harimau Tapi sudah punah Selain itu apabila punah Akan mengganggu ekosistem Keseimbangan ekosistem akan terganggu Ekosistem Akan terganggu Ya Ya Pak Kalau ekosistem terganggu Kita sendiri akan rugi Ya Manfaatnya lain apa? Untuk memperkaya ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan Karena hewan-hewan tertentu Atau tumbuhan tertentu Itu akan memiliki misalnya Kasiat obat Ya Macam-macam Banyak sekali yang bisa kita lakukan Penelitian terhadap hewan-hewan tertentu Atau tumbuhan-tumbuhan tertentu Mungkin akan menjawab kebutuhan di masa depan Terhadap mungkin penyakit Apa yang Mungkin belum kita hadapi sekarang ini Ya Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestarianya terjaga? Cari dan kumpulkan informasinya Kalau di tempatnya Pak Ali Di Surabaya ya Banyak yang Tergusur Dulu Tempat Di mana rumah Pak Ali ini berdiri Ada rawa Di rawa banyak Buaya Banyak ular Ya Nah sekarang ya tidak bisa mereka hidup di sini Kalau ada ya Pasti diusir sama warga ya Ada buaya di perumahan Jadi mereka akan semakin tergusur ke daerah-daerah tertentu Bisa-bisa mereka sudah punah Sekarang buaya-buaya yang tinggal di Surabaya Jadi Karena memang Ada beberapa hewan tertentu yang tidak bisa hidup berdampingan dengan manusia Ya Nah ini Harus ada solusinya Misalnya ada daerah tertentu Yang dilindungi tidak boleh Ditinggali manusia Untuk menjaga populasi Hewan-hewan tersebut Misalnya menjaga Harimau Menjaga populasi buaya Dan lain-lain Ya Ayo menulis Carilah informasi tentang suatu hewan Yang menjadi ciri khas wilayah tempat tinggalmu Lakukan investigasi Untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut Dan tuliskan dalam bentuk laporan Tulisanku harus mencantumkan hal berikut Ciri khusus habitat asli Manfaat hewan Jumlah populasi saat ini Penyebab kelangkaan Langkah-langkah Yang dilakukan pemerintah daerah Untuk melindungi klestarnya Dan langkah-langkahmu sebagai pelajar Untuk melindungi klestarnya Ya Kalau di Jawa Ya Ini ada Elang Jawa Yang sekarang masih ada Belum punah Kalau Harimau Jawa rasanya sudah punah Elang Jawa belum punah Dia itu tinggal di tebing-tebing Di sekitar ini Sekitar tebing-tebing di dekat laut Ya habitat aslinya ini di tebing Ya Yang dekat laut Manfaatnya Elang Jawa ini Ya Menjadi puncak Dari ekosistem Ya puncak dari ekosistem Jadi dia mengontrol Apa? Hewan-hewan tertentu Mengontrol apa? Populasi hewan tertentu Yang menjadi makanannya Ya Untuk jumlah populasi Penyebab kelangkaan Dan lain-lain Coba kalian browsing ya Browsing di internet Ini salah satu Yang Kalian kalau tinggal di Jawa Elang Jawa ini Yang perlu dilindungi Dan langkah-langkah Pelajar untuk melindungi Kelestarianya Itu apa? Misalnya Untuk nomor enam ini Membuat poster Ya Membuat Poster Ya Tentang Elang Jawa Ya Kalau poster ini Bisa dikampanyekan Dikampanyekan Di sosial media Misalnya Sekarang kan Jamannya sosial media Kalian bikin poster Atau bikin konten Ya Membuat poster Atau konten ya Konten Ya video pendek Tentang Elang Jawa ini Ya Jadi Bisa di Sebarkan di Sosial media Bisa Lewat Instagram Bisa lewat Youtube Mungkin Ya Jadi ini Upaya-upaya Anak muda Bisa menggunakan Sesuatu yang kekinian Gunakan gadget kalian Ya Yang sesuai dengan Gaya Atau style Anak muda Sekarang Ya Jadi Dengan begitu Nanti akan Semakin banyak Kalau ini sudah menyebar Akan semakin banyak Anak muda Yang melihat konten tersebut Dan mulai menyadari Pentingnya Pelestarian Ya Agar Semakin banyak Masyarakat Yang Menyadari Pentingnya Pelestarian Elang Jawa Menyadari Pelestarian Elang Jawa Ya Mungkin kalian yang di Jawa Barat Bisa Ini Badak Berjula Satu Atau Mungkin kalian bisa Pelestarian Banteng Macam-macam Kita punya banyak Sekali Enggak akan ada Habisnya Kalau Indonesia Ini ya Hewan-hewan tertentu Yang Menjadi ikon Setiap daerah Ya Kalian yang tinggal Di Papua Mungkin bisa Burung Jendrawasi Yang di Bali Bisa Jalak Bali Ya Jadi Banyak sekali Di Sumatera Mungkin Gajah Oke Ada Itu Di Papua Ada burung Kasuari Itu juga Merupakan Apa ya Satwa khas Di sana Di Sulawesi Malah banyak sekali Hewan-hewan Khas Yang hanya ada Di Sulawesi Anoa Ya Burung Apa itu Lupa saya namanya Maleo Kamu sudah belajar Bagaimana Membuat kesimpulan Yang baik Sekarang Kamu akan Mempraktikan Keterampilan Tersebut Bacalah Teks Ayo kita Lestarikan Hewan Dan Tumbuhan Langka Indonesia Ya Berdiskusilah Dengan temanmu Untuk membuat Kesimpulan Mungkin Angkat di bawah ya Ayo kita Lestarikan Teksnya Mana ini Ya Coba Saya Lihat Teksnya Oh Tidak ada ya Mungkin Ada di belakang Di belakang Saya melihat Ada banyak Teks Coba kita Baca Di sini Di belakang ini Ada beberapa Teks ini ASEAN Organisasi ASEAN Coba ini Teks apa ini Asal muasal Bukan 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 Wah Nanti kalau kita Temukan Teksnya Aja Di sini Pak Alin Belum menemukan Teksnya Masalahnya Atau Nanti aja Kalau gitu ya Mungkin Saya tambahkan Halaman Berapa ini Ditandai Saja dulu Ditandai Dulu Ya Inilah Ditandai Sampaikan Tulis sama Di depan Kelompokmu Dan Perlihatkan Kepada Gurumu Bacalah Kembali Teks Ayo Lestarikan Hewan Dan Tumbuhan Langka Indonesia Coba Kita Apa Di sini Ya Tidak Ada ya Oke lah Kita Lanjutkan Aja Dulu Ayo Membaca Hewan Dan Tumbuhan Telah Memberikan Manfaat Ya Hewan Dan Tumbuhan Telah Memberikan Manfaat Yang Luar Biasa Bukan Hanya Untuk Penduduk Indonesia Namun Juga Untuk Penduduk Asia Tenggara Kondisi Geografis Yang Sama Membutuhkan Pengeturan Dan Pemikiran Agar Penduduk Dapat Hidup Berdampingan Dan Memanfaatkan Kondisi Alamnya Simak Teks Berikut Kawasan Asia Tenggara Merupakan Wilayah Yang Luas Perairannya Lebih Besar Daripada Luas Daratan Keputusan Keputusan Terkait Dengan Permasalahan Kelautan Banyak Dibahas Oleh Sebagian Besar Negara Asia Negara Negara Di Kawasan Asia Tenggara Mempunyai sistem Pemerintahan Yang Berbeda-beda Namun Pada dasarnya Semua Berbentuk Republik Ya Kecuali Thailand Kamboja Laos Malaysia Brunei Darussalam Yang Berbentuk Kerajaan Ya Masih banyak Ya Kerajaannya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Lima Negara Yang Kerajaan Thailand Kamboja Laos Malaysia Brunei Darussalam Oke Kita lanjutkan Sebagian Besar Mata Pencarian Penduduk Asia Tenggara Adalah Bercocok Tanam Oleh Sebab Itu Kerjasama Di Bidang Produksi Hasil Pertanian Dan Perkebunan Dibahas Bersama Di Bali Tahun 2003 Untuk Menambah Pengetahuan Tentang Kondisi Politik Negara Negara ASEAN Bacalah Teks Berikut Ini Kondisi Politiknya Sekilas Fakta Politik Negara Negara ASEAN Brunei Darussalam Kepala Negara Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muzadin Wadaulah Panjang Sekali Namanya Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muzadin Wadulah Ibu Ibu Kota Bandar Bandar Sri Begawan Bahasa Melayu Dan Inggris Mata Uang Brunei Dolar BND Luas wilayah Adalah 5.765 Kilometer Persegi Jumlah penduduknya Adalah 422.675 Jiwa Ini Pada Juli 2014 Mungkin Sekarang Bertambah Lagi Sudah Hari Kependekan 1 Januari 1984 Merdeka Dari Inggris Laku Nasional Adalah Allah Pelihara Peliharakan Sultan Brunei Adara Negara Kecil Yang Terletak Di Bagian Utara Pulau Kalimantan Brunei Berhasil Memperoleh Kemerdekaannya Pada Tahun 1984 Setelah Hampir Satu Abad Berada Di Bawah Kekuasaan Inggris Saat Ini Brunei Merupakan Negara Dengan Pendapatan Perkawatan Tertinggi Di Kawasan Asia Tenggara Sistem Pemerintahan Brunei Berbentuk Kesultanan Islam Yang Dipimpin Oleh Seorang Sultan Kemudian Kamboja Kepala Negara Raja Narodom Si Hamoni Kepala Pemerintahan Perdana Perdana Menteri Hunsen Ibu Kota Penumpen Bahasa Nasional Kemer Mata Uang Riel Atau KHR Mata Uang Luas Wilayah 181 1035 Kilometer Persegi Jumlah Pemduduk Wah Banyak Ini Jumlah 15 Juta 458 332 Jiwa Estimasi Juli 2014 Ya Hari Kemerdekan Adalah 9 November 1953 Dari Perancis Laku Nasional No Courage Royal Kingdom Luas Wilayah Kamboja Tidak Besar Wilayah Angkor Merupakan Pusat Pemerintahan Kemer Kekasaran Ini Menguasai Sebagian Besar Daratan Utama Di Asia Tenggara Di Abad Ke Sembilan Sampai Abad Ke 23 Ya Kekasaran Ini Menguasai Sebagian Besar Daratan Utama Di Asia Tenggara Dulu Ke Abad Sembilan Sampai Abad Ke 23 Berarti Mereka Sangat Besar Kerjanya Bangunan Peninggalan Kekasaran Kemer Yang Sangat Terkenal Adalah Candi Angkor Yang Juga Dijadikan Lambang Bendera Negara Kamboja Candi Angkor Kemudian Indonesia Luas Sekali Kalau Ini Kepala Negara Presiden Joko Widodo Sekarang Ini Ibu Kota Jakarta Bahasa Nasional Adalah Indonesia Mata Uang Rupiah Luas Wilayah 1.904 Eh 1.904.569 Kilometer Penduduknya Ada 253 Juta 609 643 Jiwa Estimasi Juli 2014 Hari Kemerintahan 17 Akutus 45 Lagu Nasional Indonesia Raya Saya rasa Kalian sudah Hafal Semua Kalau Tentang Hari Kemerintahan Dan Lagu Nasional Indonesia Merupakan Negara Dengan Luas Wilayah Terbesar Di Asa Tenggara Negara Kepelauan Ini Memiliki Kurang Lebih 17.000 Pulau Fakta Geografis Ini Membuat Warga Indonesia Terdiri Atas Berbagai Suku Agama Dan Budaya Ada Ratusan Suku Serta Ratusan Dialek Di Seluruh Wilayah Indonesia Pancasila Merupakan Dasar Negara Yang Ditetapkan Oleh Para Pendiri Bangsa Indonesia Nilai-nilai Yang Terkenuh Dalam Pancasila Diambil Dari Tradisi Serta Nilai-nilai Bangsa Nilai-nilai Ini Dianggap Mampu Melandasi Perilaku Bangsa Yang Beragam Latar Beragam Etnis Dan Budayanya Laos Kepala Negara Presiden Bunhang Faracid Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Tong Loon Siolid Si Siolid Saya Bacanya Oke Ibu Kota Vientiani Vientiani Bahasa Lau Mata Uang Kip Atau Lak Luas Wilayah 237.955 Kilometer Persegi Jumlah Penduduk 6.803.699 Eh 699 Jiwa Estimasi Juli 2014 Hari Kemperdekaan Adalah 19 Juli 1949 Dari Perancis Lagu Nasional Ada Peng Sat Lau Hint Of The Lau People Nenek Moyang Penduduk Laos Berasal Dari Cina Selatan Pada Tahun 1353 Penduduk Laos Dipimpin Oleh Fa Ngun Yang Menyebut Wilayah Yang Dipimpin Sebagai Kerajaan Sejuta Gajah Kerajaan Besar Ini Bertahan Hingga 1700an Sampai Akhirnya Terpecah Belah Sekitar Tahun 1800 Sebagian Besar Laos Dikuasai Oleh Siam Kemudian Perancis Mengambil Aleh Dan Memerintah Di Sana Tahun 1892 Pada Tahun 1893 Perancis Mengambil Aleh Kekuasaan Ya Pada Tahun 1954 Perjanjian Jenewa Menetapkan Laos Sebagai Sebuah Negara Bebas Dan Netral Perang Saudara Masih Berkecambu Antara Pasukan Yang Setia Kepada Pemerintah Melawan Gerilyawan Komunis Patet Laos Masih ada Perang Berkecambu Malaysia Kepala Negara Sultan Muhammad V Kepala Pemerintahan Datuk Sri Moh Najib Bintuan Abdul Razak Ibu Kota Kuala Lumpur Bahasa Melayu Inggris Cina Tamil Ada Empat Bahasa Mata Uang Ringgit Luas Wilayah Adalah 330.803 Kilometer Persegi Jumlah Beleduk 31 Juta 746.000 Jiwa Hari Kemerdekan Adalah 31 Agustus 1957 Dari Inggris Negeri Nasional Negara Tahun 1400an Wilayah Selat Malaka Mulai Dikenal Sebagai Pusat Perdagangan Sejak Saat Itu Wilayah Tersebut Menjadi Daerah Yang Diperebutkan Tahun 1511 Portugis Berhasil Menguasai Malaka Tahun 1641 Belanda Mengambil Alih Lalu Tahun 1786 Inggris Masuk Kemalaka Dan Menguasai Pulau Penang Pada Tahun 1824 Belanda Menyerahkan Malaka Kepada Inggris Pada Perang 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 Dunia Kedua Jepang Sempat Menuduki Malaka Namun Kemudian Inggris Berhasil Menguasai Kembali Semenanjung Malaya Pada Tahun 1945 Tiga tahun Kemudian Inggris Membentuk Federasi Malaya Pada Tahun 1957 Federasi Malaya Berhasil Mendapatkan Kemerdekainya Inggris Juga Menyerahkan Penang Dan Malaka Myanmar Kepala Negara Presiden Hadin Kiau Ibu Kota Nay Pitao Bahasa Nasional Myanmar Mata Uang KIT MMK Luas Wilayah 676.578 Kilometer Persegi Jumlah Penduduk Adalah 55.746 6.253 Jiwa Estimasi 2014 Hari Kemerdekaan 4 Januari 1948 Dari Inggris Lagun Nasional Kabah Maki Till the end Of the world Myanmar Tahun 1948 Myanmar Menjadi Negara Merdeka Yang Menganut Sistem Demokrasi Parlementer Perdana Menteri Pertama Bernama UNU Tahun 1958 Pihak Militer Yang Dipimpin Oleh Jenderal Unewin Menjatuhkan Undang-Undang NU Ya Menjatuhkan UNU Bukan Undang-Undang NU Pihak Militer Yang Dipimpin Oleh Unewin Menjatuhkan UNU Mereka Mengambil Alih Alih Kekuasaan Negara Sejak Saat Myanmar Menganut Sistem Partai Politik Dan Meninggalkan Sistem Demokrasi Parlementer Filipina Kepala Negara Presiden Rodrigo Rao Duterte Ibu Ibu Kota Manila Bahasa Filipino Tagalog Inggris Dan Spanyol Uang Mata Uang Beso PHP Luas Wilayah Adalah 343.448 Kilometer Persegi Jumlah Penduduk Adalah 107.668.231 Jiwa Estimasi Juli 2014 Hari Kemerdekaan 12 Juni 1898 Dari Spanyol Lagun Nasional Lupang Hinirang Josenland Nama Filipina Berasal Dari Filip II Raja Spanyol Di abad 16 Saat Filipina Dikuasai Spanyol Pada tahun 1898 Spanyol Menyerahkan Kekuasaan Atas Filipina Ke Amerika Serikat Setelah Perang Spanyol Amerika Di Tahun 1939 Filipina Sudah Memiliki Pemerintahan Sendiri Namun Kemerdekaan Mereka Tertunda Oleh Perang Dunia II Dan Serangan Dari Tentara Jepang Hingga Akhirnya Tentara Amerika Serikat Berhasil Membebaskan Filipina Pada Tahun 1944 Dan 1945 Negara Republik Filipina Diproklamasikan Pada Tanggal 4 Juli 1946 Yang Dikenal Sebagai Hari Republik Kemudian Singapura Kepala Negara Presiden Halimah Yaakub Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Le Sin Long Ya Ibu Kota Singapura Jadi Kepala Negara Ini Ada Presiden Kepala Pemerintah Perdana Menteri Bahasa Inggris Melayu Mandarin Dan Tamil Mata Uang Adalah Dolar Singapura SGD Luas Wilayah Adalah 716 Kilometer Persegi Sempit Ya Dibanding Indonesia Penduduk Adalah 5 567 301 Jiwa Estimasi Juli 2014 Hari Kemerdekaan Adalah 9 Agustus 1965 Dari Federasi Malaysia Lagu Nasional Majulah Singapura 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 adalah Wilayah terkecil Di Asia Tenggara Jumlah penduduknya Paling sedikit Namun Singapura Menjadi Negara Paling Maju Hal Hal ini Tak Tak lepas Dari Peran Li Guan Yu Pendiri Dan Perdana Menteri Pertama Singapura Ia memang Menjabat Perdana Menteri Selama 7 Periode Berturut-turut Selama Masa Kepemimpinannya Li Guan Yu Melakukan Banyak Perubahan Ia dapat Membangkitkan Semangat Bekerja Warga Singapura Untuk Mewujudkan Singapura Maju Singapura Tidak Saja Maju Di antara Negara-negara Di wilayanya Namun Juga Di antara Negara-negara Di dunia Sampai Hari-hari Terakhirnya Pada Tahun 2015 Li Guan Yu Terus Berbakti Menyumbangkan Pemikirannya Kepada Singapura Thailand Kepala Negara Maha Fajira Longcoin Kepala Pemerintahan Perdana Menteri General Prayut Chan Ocha Ibu Kota Bangkok Basad Hai Matawang Bat Luas Wilayah 513 120 Kilometer Persegi Jumlah Penduduk Adalah 67 Juta 741 401 Jiwa Estimasi 2014 Hari Kementerikan Tidak Pernah Dijajah Negara Lain Ini Satu-satunya Negara Di Asia Tenggara Yang Tidak Pernah Dijajah Thailand Lagu Nasional Bang Bang Chathai National Anthem Of Thailand Thailand adalah Satu-satunya Negara Di Asia Tenggara Yang Tidak Pernah Dijajah Dulu Dikenal Sebagai Negeri Siam Thailand Sendiri Memiliki Arti Tanah Kebebasan Sejak Tahun 1932 Thailand Menganut Sistem Monarki Konstitusional Yang Dipimpin Oleh Seorang Raja Raja Kemudian Memilih Perdana Menteri Dari Anggota Dewan Perwakilan Thailand Mulai Diuni Oleh Manusia Diperkirakan Sejak 2000 Tahun Sebelum Masehi Hal Ini Diperkuat Dengan Ditemukannya Situs Arkeologi Ben Jiang Kita Lanjutkan Vietnam Kepala Negara Presiden Tran Dai Huang Perdana Menteri Ngu 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 Uang Dong V ND Luas wilayah 331.210 Kilometer Persegi Jumlah Penduduk 93.421.835 Eh 421.835 Jiwa Estimasi Juli 2014 Hari Kemerdekan 2 September 1945 Dekat-dekat Indonesia Dari Perancis Laku Nasional Tien Kuan Cha The Song Of Marching Troops Vietnam 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 merupakan Sebuah negara Sosialis Yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam Presiden Merupakan Kepala Negara Yang sekaligus Menjadi Pemimpin Militer Perdana Menteri Dibilang Untuk Menjalankan Pemerintahnya Penduduk Awal Vietnam Berasal Dari Lembah Sungai Merah Sekitar 5.000 Tahun Yang Lalu Mereka Bertahan Sampai Sekitar 2007 Sebelum Masehi Mereka Ditaklukkan Oleh Seorang Pemimpin Cina Yang Membentuk Kerajaan Bernama Nam Viet Dari Dari Pembelajaran Sebelumnya Kamu sudah Memilih Dua Negara ASEAN Dan Membandingkannya Dalam hal Kegiatan Ekonomi Sekarang Kamu Membaca Informasi Di atas Isilah Diagram Venmu Untuk Membandingkan Dua Negara ASEAN Tersebut Terkait Dengan Kehidupan Politiknya Sampaikan Negara Kalau Kehidupan Politik Bisa Kita Contoh Misalnya Yang Paling Dekat Saja Mana Vietnam Dengan Indonesia Atau Dengan Jangan Dengan Indonesia Lagi Vietnam Dengan Malaysia Misalnya Disini Kepala Negara Adalah Presiden Dan Disini Ada Kepala Pemerintahan Atau Yang Bersebelahan Vietnam Dengan Yang Ngelihatnya Mudah Nah Ini Aja Vietnam Dengan Myanmar Kepala Negaranya Adalah Presiden Myanmar Dan Vietnam Yang Lihatnya Mudah Myanmar Kepala Negaranya Presiden Dan Vietnam Oke Vietnam Kepala 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 Negaranya Adalah Presiden Juga Ya Sama-sama Presiden Kepala Negara Presiden Presiden Ya Kalau disini Kepala Negara Presiden Bedanya Kalau Vietnam Memiliki Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Ya Ada Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Ya Yang jelas Beda adalah Jelas Bahasanya Bahasa Nasional Vietnam Nasional Vietnam Kalau disini Bahasa Nasionalnya Adalah Nay Myanmar Sesuai dengan Negaranya Myanmar Oke Kalian lanjutkan Sendirian Tinggal Banding-bandingkan Ya Yang beda Apa Yang sama Apa Oke Apa yang kamu Pelajari hari ini Kita mempelajari Sistem Politik Berbagai Negara Sejarah Dan Politik Berbagai Negara ASEAN Berbagai Negara ASEAN Sudahkah Kamu Mempraktikkan Pedul lingkungan Dengan Menyayangi Hempan Di lingkunganmu Ya Apakah Sudah Kalian Sendiri Yang Bucam Menjawab Apakah Kalian Menyayangi Hewan Yang ada Di lingkungan Ya Paling tidak Kalau di Perumahan Di sini Adanya Kucing Apakah Kalian Sayang Dengan Kucing Kucing Itu Pernah Nggak Kasih Makan Ya Sampaikan Pentingnya Negara Sampaikan Pentingnya Menjaga Kelestarian Hewan Kepada Orang Tuam Ya Karena Hewan Ini Harus Kalau Sekali punah Sudah Nggak Bisa Kembali Lagi Itu Ya Tuliskan Hasil Diskusimu Bersama Orang Tuamu Kemudian Tunjukkan Pada Gurumu Pada Kegiatan Berikutnya Sekarang Pembelajaran Dua Ya Kamu Sudah Belajar Tentang Hewan Selama Satu Minggu Banyak Hal Yang Kamu Belajari Kamu Sudah Tahu Bagaimana Hewan Berkembang Biak Dan Jenis Hewan Yang Hidup Di Negara Rahsian Menarik Bukan Ini Ada Hewan Apa Rabbit Chicken And Fish Rabbit And Chicken Kalau Chicken Yang Betina Ini Namanya Hen Ya Yang Jantan Kok Gitu Ya Oke Cermati Beberapa Sikap Yang Mencerminkan Nilai Nilai Pancasila Berikut Ini Buatlah Hubungan Dengan Menggunakan Tanda Panah Yang Menghubungkan Antara Sikap Dengan Silah Pancasila Yang Sesuai Membantu Teman Saat Jatuh Dari Sepeda Yang Mudah Dulu Menghormati Teman Saat Beribadah Ini Jelas Satu Yang Hubungannya Dengan Agama Jelas Satu Menghargai Karya Orang Lain Ini Lima Bangga Saat Mengenakan Batik Mencintai Produk Bahasa Indonesia Indonesia Ini Tidak Maksa Gendak Saat Diskusi Jelas Empat Diskusi Musawara Itu Empat Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Mungkin Komplet Ya Dua Ini Yang Yang Belum Bangga Menggunakan Batik Persatuan Indonesia Ya Atau Membantu Teman Ini Ini Keliatannya Ya Persatuan Indonesia Membantu Teman Saat Jatuh Sehari Sepeda Ini Lebih Ketiga Ya Karena Satu Kejadian Itu Bisa Pengamalan Lebih Dari Satu Sila Jadi Kita Nyarinya Harus Pas Biar Rata Bangga Saat Menggunakan Batik Adalah Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Yang Dua Bangga Saat Menggunakan Batik Bangga Akan Produk Dalam Negeri Dua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Sampaikan Kepada Temanmu Tentang Sikapmu Yang Sudah Menunjukkan Kelima Sila Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Kita Memiliki Kewajiban Untuk Melindungi Dan Menyayangi Hewan Pernah Kamu Mengobati Hewan Yang Luka Bacalah Cerita Berikut Dengan Saksama Lina Memiliki Seekor Kucing Ia Sangat Menyayanginya Kucing Lina Senang Bermain Terkadang Lina Mengajaknya Bermain Di Taman Atau Di Halaman Rumah Kalau Lina Sedang Bersekolah Atau Sedang Berpergian Kucing Lina Bermain Sendiri Memanjat Atap Rumah Berkuling Atau Bermain Dengan Bola Adalah Hal Yang Disukainya Pagi Ini Lina Sangat Sedih Kucingnya Terjatuh Dari Atap Rumah Saat Lina Mendekati Kucingnya Lina Melihat Kaki Kiri Kucing Terluka Lina Panik Tetangga Lina Adalah Seorang Dokter Hewan Lina Membawa Kucingnya Kesana Dokter Hewan Sangat Teliti Mengobati Kucing Lina Yang Memasang Perban Untuk Menutupi Luka Kucing Setelah Diobati Lina Membawa Kucingnya Pulang Ia Senang Karena Kucingnya Sudah Bisa Berjalan Kembali Tulislah Pendapatmu Tentang Sikap Lina Terkait Penterapan Pancasila Jelaskan Menyayangi Hewan Itu Sesuai Dengan Pancasila Jadi Sikap Menyayangi Hewan Dan Manusia Ini Hampir Mirip Saat Membantu Teman Saat Terjatuh Dari Sepeda Ya Jadi Dia Juga Masuk Silah Persatuan Indonesia Atau Kita Gemar Melakukan Kegiatan Yang Baik Kita Lihat Di Ini Kita Punya Eh Ini Ya Membantu Kucing Yang Cocok Mana Kita Lihat Ke Butir Butir Pancasila Mengembangkan Perbuatan Yang Luar Menceritakan Sikap Dan Sosana Keluarga Dan Gotong Royong Bentar Relah Rela Berhukupan Untuk Kementingan Bahasa Negara Cinta Tanah Air Bangga Sebagai Bangsa Nah Ini Lebih cocok Ini Kemanusiaan Yang Adil Berhadap Ya Menjunjung Nilai Kemanusiaan Berani Membela Kebenaran Dan Ya Ini Cocok Kemanusiaan Yang Adil Dan Berhadap Ya Lebih cocok Ke sila Dua Menurut saya Ya Apakah Karena Berhadap Ya Apa Yang kamu Lakukan Apabila Menjadi Lina Terkait Penerapan Pancasila Ini Sesuai Dengan Dengan Sila Dua Menurut saya Ya Kemanusiaan Yang Adil Berhadap Jadi Menolong Hewan Menunjukkan Adap Adap Yang Baik Baik Terhadap Alam Ya Kemalusiaan Yang Ini Cocok Ya Dengan sila Dua Ya Kemalusiaan Yang adil Dan berhadap Kata beradapnya Ini yang Bikin cocok Ya Kalau Budernya Yang Paling Cocok Adalah Gemer Melakukan Kegiatan Kemanusiaan Lebih Cocok Ini Walaupun Itu pada Kucing Ya Tidak Gemer Melakukan Kegiatan Kemanusiaan Kalau Kelima Suka Suka Memberi Pertolongan Ini Bisa Juga Jadi Gemer Melakukan Kegiatan Kemanusiaan Termasuk Menolong Hewan Itu Ya Masuk Kegiatan Kemanusiaan Ya Karena Peri Kemanusiaan Tidak Ada Sangat Bagus Ya Ada Adab Menentukan Adab Yang Baik Adalah Kita Mencintai Alam Juga Memang Suatu Kegiatan Misalnya Menolong Kucing Jatuh Itu Bisa Lebih Dari Satu Silah Misalnya Diubungkan Dengan Silah Pertama Juga Bisa Ketuanan Yang Mbak Esa Kita Mensyukuri Diberi Apa Diberi Hewan Kucing Sama Tuhan Dengan Cara Ikut Merawatnya Bisa Juga Ya Sebagai Alasan Itu Silah Satu Satu Sebagai Wujud Wujud Rasa Syukur Ya Dengan Apa Ya Ikut Merawat Ciptaannya Itu Boleh Juga Ya Jadi Yang Penting Alasannya Itu Pas Ya Jadi Silah Satu Pun Boleh Ya Sebelumnya Sebelumnya kamu telah membuat patung Nusantara dari Tanah Lian Lilin malam atau adonan plastisin buatanmu Sekarang kamu akan memberi motif dan warna pada patung tersebut agar terlihat menarik Siapkanlah peralatan dan bahan yang kamu perlukan berikut ini Loh Kok mirip patung buatannya Pak Ali waktu kecil Yang saya gambar di video sebelumnya ya Punya selera yang sama Saya Melihat Bikin patung seperti ini dulu bener ya Waktu kecil Ya Karena Habis melihat patung yang bentuknya seperti ini Mencontoh Bahan Cat akrilik atau cat minyak Berbagai warna sesuai dengan selera Koran bekas atau alas bekerja Ya dikasih alas biar lantai tidak kotor Air untuk campuran dan patung Nusantara yang telah kering Kuas besar Kuas tergantung kebutuhannya Kuas besarnya tergantung kebutuhan Palet atau wadah lain untuk mencampur cat Langkah pewarnaan Campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya Aduk pelan dalam palet atau wadah lain Pastikan patung Nusantaramu sudah kering sempurna Warnai patungmu sesuai dengan selera Ya Nah contohnya ini adalah patung ayam Kamu baru saja mempercantik patung dengan kreasimu Selesaikanlah patungmu agar teman dan gurumu dapat menikmati keindahannya Nah ini macam-macam ya Lucu-lucu Limbah yang disebabkan oleh kulit atau cangkang telur ayam Semakin hari semakin banyak apabila dibiarkan terus-menerus akan memengaruhi lingkungan Untunglah ada pengusaha pengguna cangkang telur Ya para pengusaha memanfaatkan kulit telur untuk menghasilkan produk kerajinan Lucu-lucu ya Produk kerajinan dari cangkang telur Dayu dan Siti membeli 3 kotak kerajinan 3 kotak kerajinan Dari cangkang telur ayam Setiap kotak berisi 9 Ya 3 kotak Ya 1 kotak Ada 9 mainan 9 kerajinan 9 kerajinan Berwarna merah Dan 9 berwarna hijau 9 Oh berarti berisi 9 merah 9 hijau ya 1 kotak 9 merah Tambah 9 hijau Berapa jumlah kerajinan telur yang dibawa pulang oleh Dayu Ya Caranya menghitung Kerajinan Total kerajinan adalah 3 dikali 9 Tambah 9 Ya 9 merah 9 hijau Sama dengan 3 Ya Ini dikali ya 3 dikali Ini angka 3 3 dikali 9 tambah 9 Dalam kurung didahulukan 3 kali 18 Ya Maka Total adalah 3 kali 8 Ada 24 4 Nyimpen 2 3 kali 1 Adalah 3 3 tambah 2 Adalah 5 54 54 Kerajinan Oke Kita lanjutkan Jelaskan hasil jawabamu dalam kalimat Ya Dalam kalimat 1 kotak Total Kerajinan Adalah 3 kotak Dikalikan Ya 9 9 Kerajinan 9 9 Yang warna Merah Dan 9 Yang Warna Hijau Jadi Semuanya Ada 54 Kerajinan Oke Sebagai pengusaha Kerajinan Cangkang telur Pak Seno Rajin Membeli Cangkang Dari penduduk Hari ini Ia membeli 2 karung Besar Cangkang telur Seharga Ya 2 karung Cangkang telur Seharga Jadi 2 karung 2 karung Ini Seharga 250 ribu Ya 2 karung Ya Karung Saya simpulkan Dengan huruf K Dan 1 karung Dan 1 karung Sedang Seharga Kalau 1 karung 150 ribu Ya Kalau 2 karung 250 ribu Karung 1 karung 150 ribu Ya Berapa Uang kembali Yang diterimanya Apabila Ia membayar Dengan Uang 700 ribu Ya Tulislah Berapa Uang kembali Yang diterima Apabila Ia membayar Dengan Uang 700 ribu Jadi Dia membeli 2 karung 2 karung Besar Jadi Gini Uang kembalinya Ia Ini Perkarung Apa Perkarung Keliatannya Hari ini Dia Kalau Ini Satu Ini kan Hari ini Yang membeli 2 karung Besar Karung Besar Sarga 250 ribu Dan Karung Sedang 150 ribu Ini Kalau Saya bagi 150 Ini Pasti 2 karung Berarti Gini Ya Jadi Kembalian Ya Kembalian Kembalian Adalah Yang Ia Bayarkan Ya Jadi Kembalian Adalah Uang Uang Yang dimiliki Mula-mula Dikurangi Dengan Pembelian Ya Kembalian Sama Dengan Uang Yang Dibayarkan Dikurangi Pembelian Ya Jadi Kembalian Sama Dengan Uangnya Dikurangi Pembelian Ini Adalah 2 Kali Ya Karung Besar Ditambah Karung Kecil Harga Yang Karung Kecil Ya Karung Sedang Maaf Karung Sedang Ya Secara Matematis Kita Seperti Ini Maka Kembalian Sama Dengan 700 Ribu Dikurangi 2 Kali Karung Besar Yaitu 250 Ribu Ditambah Karung Kecilnya 150 Ribu Nah Seperti Ini Ya Maka Kembalian Ya Sama Dengan 700 Ribu Dikurangi Ini 500 Ribu Ya 500 Ribu Ditambah 150 Ribu Ya 500 Ditambah 150 Ini Akan Menjadi 650 Ribu Ya Ini 700 Ribu Dikurangi 650 Ribu Jadi Kembaliannya Adalah 50 Ribu Jadi Jadi Kembalian Yang Yang Diterima Adalah 50 Dikasih RP ya 50 Ribu Nah Seperti Ini Jelaskan Jawabamu Dengan Kalimat Ya Jadi Uang Kembalian Adalah Ya Uang Yang Dimiliki Mula-mula Yang Dimiliki Mula-mula Dikurangi Harga Total Cangkang Telur Cangkang Telur Yaitu Dua Kali 250 Ribu Dan Ditambah 150 Ribu 150 Ribu Ya Sehingga Mendapat Kembalian Mendapat Kembalian 50 Ribu Kasih 00 Ayo Renungkan Apa Yang Kamu Pelajari Hari Ini Sudahkah Kamu Mempraktikan Peduli Lingkungan Dengan Menyayangi Hewan Dan tumbuhan Yang kamu Temui Dimanapun Kamu Berada Kalian Yang Bisa Menjawabnya Amatilah Lingkunganmu Contoh Baik Apa Yang dapat Kamu Terapkan Dari Orang-orang Sekitarmu Terkait Dengan Penerapan Pancasila Tentang Melestarikan Hewan Sampaikan Sampaikan Hasilnya Kepada Burumu Ya Kita Bisa Melestarikan Hewan Dengan Bisa Melestarikan Hewan Hewan Dengan Mengurang Mengurang Apa Tidak Melakukan Perburuan Liar Perburuan Liar Ya Dan Tidak Memperdagangkan Hewan Langka Hewan Langka Ya Kalau Mengetahui Hal tersebut Terjadi Dilaporkan Pada Yang Berwajib Melihat Ya Hal tersebut Ya Melaporkan Pada Yang Berwajib Pada Yang Berwajib Yaitu Bisa Dilaporkan Ke Polisi Misalnya Ya Pek Ini Adalah Akhir Dari Video Ini Kita Nanti Akan Ketemu Lagi Di Pembelajaran Tiga Ya Jadi Videonya Cukup Dulu Semoga Ini Bermanfaat Thank you For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh